Saya pertama kali pikir mau menampilkan apa gitu ya. Saya langsung berpikir karyanya Takara Hasbro dan Marvel gitu ya. Jadi apakah ini Transformer Design? Menurut mereka ini transformasi. Makanya disebut sebagai Transformer dari bentuk A ke B. Jadi ada kata kerja di sini yang berlaku. Nanti kita lihat apakah Transformer Design itu seperti ini. Selanjutnya kita coba lihat dulu terminologi dari transformasi. Mungkin bahasa petua, bahasa latin, ada kata Transformer. Dan saya tidak salah. Pada dasarnya ditranslatkan secara sederhana, mengubah dalam, mengubah bentuk. Yang diubah adalah bentuknya. Kemudian ini bisa informasi bahwa dalam konteks desain secara sederhana, yang tadi saya sebutkan adalah kata kerja untuk merubah. Kemudian teori yang lebih up to date gitu, jadi berkembang dari Bob's Game Jonas, melalui bikinnya transformasi desain. Transformasi desain is essential to understanding both the activity of designing and how we use design. Di sini yang ditekatkan adalah pada desainer, sebetulnya transformasi itu di-generate atau dihasilkan dari tiga kegiatan ini, teman-teman. Yang pertama, observasi. Yang kedua, berkaitan dengan ingatan teman-teman. Kita bisa sebut misalnya memori kolektif. Dan pengalaman-pengalaman yang teman-teman sudah beri. Jadi ini kita maju lebih jauh dari pengertian merubah bentuk tadi. Ada tiga kegiatan yang akan dilalui oleh si transformer tadi. Kemudian kegiatan transformasi desain itu sebetulnya lekat dengan multi-tafsir. Interpretability. We have become used to the fact that everything is interpretability. Di sini ditekankan bahwa depends on the context. Jadi bergantung dengan konteksnya, multi-tafsir. Tafsirnya itu mau ditetapkan, dijudukan di konteks seperti apa. Pada arsitektur, berbeda observer, berbeda pengguna, berbeda kondisi, akan menghasilkan interpretasi yang berbeda. Jadi transformer desain akan lekat dengan multi-tafsir. Kita lihat contohnya, abad ke-20 awal begitu, seniman Itali, membuat sebuah karya seni. I will conduct in gadu-gadu ya. Dari sebagian bahasa Inggris, mudah-mudahan nanti teksnya bisa membantu. So we can refer to two examples of the interpretability. So in 1917, Marcel Dunsam make an artwork that basically, it is urinoir, how to say, like the sanitary in our metrobia. but in this context, because he brought these things, he brought this object to gallery in order to exhibition artwork, he changed the position of the things, 19 degree. Jadi dia membawa betul-betul urinoir, mungkin dari kamar mandi ibunya gitu, dibawa ke galeri, kemudian diputar 90 derajat, kemudian dikasih judul fountain. Jadi sebenarnya ini adalah tempat tipis tapi dikasih, he gave title fountain. at least there is relation with water ya, ada hubungannya sama air lah ya, gitu ya. Nah, itu di tahun 1937. Dan kemudian ini menjadi artwork yang masterpiece gitu ya, artwork yang sangat valuable. Bisa bayangkan nanti teman-teman mungkin bisa coba dirubah, toilet dibongkar, jadi sort yang lain. The other example, it's from Pablo Picasso, the great painter ya, in 1942, he had motorcycle. That time, how to say, dipretelin jadi motornya itu dihancurkan gitu. Kemudian bagian-bagiannya dijadikan artwork dalam bentuk lain. Saya nggak tahu bagian yang bagian tanduknya itu it's like a handle of the motor ya. Nah, di contoh kedua ini, Pablo Picasso mungkin lebih stage yang berikutnya gitu ya, dari Marshall Duncan tadi. Jadi, dia merubah dari bentuk motor atau he changed from the part of the motorcycle to become something else. Ya, mungkin di sini ada yang bisa bilang kepala banteng begitu, kepala kambing, atau mungkin ada tafsir gitu. Kalau misalnya kita putar benda ini 90 derajat, putar benda ini 180 derajat. Teman-teman bisa menemukan interpretation. Oke, jadi memang, so, transformation is embedded in interpretability. Kemudian, mungkin ini agak sedikit rumit gitu, bahwa transformasi vision juga lekat dengan dunia tanda-tanda. Ferdinand de Saussure di abad ke-18 tidak salah pernah mengukurkan teori linguistik. Jadi, tanda the sign does not only exist in the form of sound image but also in the form of concept. jadi dia membagi dua bahasa atau elemen dari cara kita berkomunikasi. Signify dan signify it. Pertanda dan penanda. Jadi, these two elements are intimately linked and each trigger the other. The two elements involved in the linguistic sign are both psychological and are connected with the brain by an associate brain. So, untuk selebih sederhana, saya mulai dari signify-nya dulu. Signify-nya itu adalah sound image. Jadi, adalah sesuatu yang kita dengar. kursi, botol, laptop, lampu, meja, dan lain-lain. Itu sesuatu yang kita dengar. Dia adalah penanda. Dan signify-nya ini lekat dengan hal lain, yaitu signify. Kalau bahasa misalnya petanda. Lebih sederhananya, dia adalah konsep yang melekat pada bunyi tersebut. dipeyat. Jadi, misalnya, contoh sederhananya adalah, kalau kita berpikir ada seseorang yang berkata tentang kursi, kita bisa tidak langsung mengasosiakan pada satu kursi tertentu. Tapi, kita bisa mengambil signify-nya. Konsep dari bunyi tersebut. Kursi. Konsepnya itu apa? Ya, maknanya. Tempat kita duduk, bersandar, istirahat, dan lain-lain. Belajar. Berarti, bentuk kursi yang seperti ini, apakah untuk signify bisa diganti yang lain? Ya, bisa. Meja juga airnya bisa dibuat. Tempat tidur juga bisa dibuat. Speaker juga dibuat. Itulah signify-nya, maknanya. Oke. Then, transformation can occur as first, transformation of concept from nature, science, art, et cetera. Untuk architecture. architecture. Kemudian, yang kedua, transformation of methodologies from one professional field into another. Kemudian ketiga, transformation of an idea into space. Ini menurut Petra Gruben. So, we will talk about the first one, transformation of concept for nature, science, art, into architecture. architecture. Jadi, kita akan berikusi mengenai transformasi dalam konsep alam. Kedalam architecture. So, why do we follow nature? Kenapa kita perlu untuk mengamati alam? Atau, kenapa kita perlu untuk memahami alam? Mengikuti alam. Inspirasi dengan alam. Sebenarnya, alam itu apa sih? Alam itu yang mana? Pengalaman di kelas saya ada yang takut mentransformasikan organ manusia karena mungkin merasakan itu bukan alam. Padahal itu juga sepertinya alam. How we can change our relationship in nature to mitigate the impact we have brought upon its system and our slats. Jadi, bagaimana kita memperbaiki relasi kita dengan alam atau memitigasi hal-hal yang sudah kita lakukan secara langsung atau tidak langsung itu berimplikasi kepada alam. By embracing nature-inspiring design process opportunities arise to help us develop man-made environments in harmony with nature. Jadi, ini mungkin yang paling solid. Ini akan membantu kita untuk secara alami atau untuk hidup secara harmoni dengan alami. Ini salah satu contohnya menurut bagaimana manusia membangun kuang hidupnya di antara batu dan kemudian in nature-inspired design beauty is something that is cohesive and respectful of other soul being. Kenapa? Karena di alam itu semua contoh yang atraktif itu sudah tersedia dalam berbagai dimensi jadi alam itu mengintegrasikan bagian-bagian menjadi keseluruhan sangat komplit tidak hanya mengenai bentuknya tapi juga fungsinya prosesnya dan sistem yang melekat pada mereka kemudian ada tiga hal yang bisa kita pegang atau bisa kita mulai untuk kenapa kita harus membangun alam yang pertama alam sebagai model study models of nature and imitate them or use them as inspiration jadi sebagai contoh atau panutan mungkin yang bisa teman-teman jadikan inspirasi dalam rangka in order to solve human problem untuk memecahkan masalah manusia yang pertama yang kedua alam sebagai indikator nature as a nature karena nature it's already through the trial error phase jadi mereka sudah ada dari generasi generasi bahkan sebelum kita ada sehingga using ekologi kelas standard to judge the quality of our innovation karena alam itu sudah melalui evolusi miliaran tahun kemudian alam juga bisa kita pandang sebagai mentor kita new way to observe and evaluate nature don't worry about what we can extract from nature but what we can learn from it berikutnya mengenai bagaimana kita melihat alam ini sebetulnya sudah diskusikan sejak lama gitu ya mungkin ada yang tahu Plato Aristotle Aristoteles Sopratus mereka pernah mengemukakan sebuah idea yang disebut mimesis jadi bahwa human beings are mimetic beings feeling an urge to create text or art that reflect and represent reality kemudian Plato and Aristoteles spoke of mimesis as the representation of nature gitu ya jadi mimesis adalah kegiatan mimetic yang sebetulnya mungkin sudah melekat di kita begitu untuk merepresentasikan kenyataan atau merepresentasikan alam mimesis is an adaptive imitation strategy involving various morphological ziological ekological dan etological aspek salah satu contohnya adalah gambar yang disebelang ini ini gambar indian rhinoceros an artis Albert Durer tahun 1515 dia membuat sebuah pahatan kayu begitu gambarnya seperti itu yang akhirnya menjadi masterpiece yang cukup mendunia pada zaman itu ya bahkan menjadi sarana politik bagi negara-negara Eropa padahal kalau kita tahu ceritanya pahatan badak ini bahkan Albert Duren tidak pernah melihat badak dalam hidupnya jadi dia membuat gambar ini berdasarkan hasil observasi hasil research dari ilmuwan india yang dikirimkan ke dia masalah dia di lis kemudian dia membuat replikanya dari dokumen tersebut emang beberapa ada sketsanya disitu tapi gak utuh kemudian dia secara ambisius berkata bahwa ini adalah representasi badak yang paling aktual di dunia dengan fakta bahwa dia tidak pernah melihat badak secara langsung bahkan ini bisa dibilang sebagai kajian art mimesis yang cukup cukup komprehensif kemudian selanjutnya kita bicara metafor metafor as its etymology suggest in of conceptual or perceptual transform metaphor is when the mind translate one thing into term of another so this is we can see the form of translate one thing into term of another it is a factor in the generation of ideas metaphor can be expressed in work and in architecture jadi metafor tidak hanya ada di kata-kata biasan ya kalau kita biasanya ya tapi di arsitektur juga itu bisa menjadi sebuah pendekatan dalam transformasikan sesuatu contohnya lagi di sebelah kanan karya masterpiece juga dari franklard right pada tahap awal pertama dia mendesain yang mungkin kita bisa katakan masa transformasi desainnya franklard right dia pernah menyebut bahwa gugusan masa ini adalah metafor dari batu-batu yang ada di kawasan tersebut jadi dia punya punya visi untuk membuat bangunan ini blend dengan lingkungannya bangunan ini tidak asing dia memakai metafor susunan batu-batu pada geometri di dunia selanjutnya mungkin yang paling komprehensif teori tentang transformasi desain di alam kita bisa melihat biomimetic principle one solution that raise our consciousness of general main place in the natural ecosystem of planet art is biomimicry biomimicry can help us change our perception by looking into nature as a source of fungsional and esthetic solution biomimetic in architecture is a discipline to gain innovation biomimetic salah pendekatan yang teman-teman bisa gunakan juga dalam transformasikan objek alam dan kalau kita tilik kembali ke masa lalu dimana sketsanya da Vinci banyak sekali mencoba untuk memimetikan alam biomimetic ini ada korelasi juga dengan teori business misalnya dia buat flying scene dari kalau masalah saya melamar pemain construction and architecture it has four prinsip yang pertama fungsi function with method analysis technology of natural and built environment construction principle of organic nature jadi yang kedua adalah prinsip konstruksinya kemudian yang ketiga ada development of form and harmony keempat adalah performatif nah teman-teman bisa memakai empat hal ini untuk mengamati atau memahami alam apakah teman-teman melihat fungsinya gitu ya atau melihat prinsip konstruksinya gitu kemudian secara cantuk dan terhati dengan alam seperti yang lain kemudian yang keempat aspek performatif kita lihat contoh-contoh oke this is one the good example of biomimetic designed by NVRDB in Beijing kita bisa secara langsung menyetujui bahwa desain kanam ini berasal dari proses transformasi sangat burung namun apakah NVRDB melakukan proses yang biomimetic tadi kita bisa dilihat disini ada fungsi dan prinsip konstruksi yang NVRDB pakai dari sangkar burung teman-teman nanti video pembangunannya misalnya mana kita cek fasad luarnya gitu dengan memetakan beberapa sangkar burung yang dia temui kemudian bukan hanya bentuknya tapi secara fungsi serupa gitu ya dimana induk burung begitu dia menjajut potongan-potongan kayu gitu ya kemudian terciptalah wadah di dalamnya dimana bisa meletakkan tur tempat mentasi anak di Beijing National Stadium juga prinsip ini dipakai gitu untuk membentuk ruang di dalam jadi ada prinsip konstruksi yang dipakai begitu juga fungsinya sebagai struktur secara contoh contoh kedua masih di Beijing kebetulan mereka bersebelakang kita bisa mengasosiasikan fasad bangunan ini dengan lembung water foam apakah ini hanya sekedar fasad gitu apakah ini hanya sekedar citra bangunan ternyata arsiteknya memikirkan aspek lain yaitu perpositif bangunannya the building performative become main aspect for this transformation design bagaimana dia bekerja gelembung-gelembung pada fasad ini dia menyimpan panas matahari yang dia dapat sepanjang hari kemudian ditransfer menjadi energi untuk menghangatkan polam renang dalamnya gitu jadi ini tidak sekedar cantik gitu ya tapi dia punya performa bangunan ini gitu kemudian yang terakhir mungkin teman-teman sudah tahu one of the greatest architecture in the world in London I think Gherkin Tower beberapa teman saya bilang ini bukan ini mungkin dari peluru gitu ya ini mungkin dari hal lain ada interpretability gitu ada multitapsir tapi sebetulnya Norman Foster mempelajari saya gak tahu ini menyebutnya apa ya mungkin kalau ini biota yang sangat kecil mungkin ya Venus Flower Basket Sponge gitu apa yang dipelajari oleh Norman Foster dari biota itu gitu ya ternyata ada dua yang pertama konstruksinya yang kedua juga performanya gitu konstruksinya dia mempelajari tadi bahwa di alam itu they are integrate the part of the goal jadi bagian-bagian kecilnya sangat terintegrasi sehingga membentuk satu objek utuh misalnya daun di dalamnya ada tulangan-tulangan di dalamnya ada sadar kecil di Venus Flower Basket Sponge ini juga kita mikroskopiskan di dalamnya ada struktur yang membentuk biota ini sehingga wujudnya seperti itu nah logika struktur di dalam ini yang dipakai oleh Norman Foster untuk mengembangkan struktur The Gertin Tower ini ya jadi tidak sekedar mengambil pattern-nya yang ada di dalam situ kemudian diimitasikan tapi dia juga berlaku sebagai konstruksi struktur kemudian bagaimana performa performa value-nya ternyata kulitnya si Venus Flower ini itu berfungsi untuk mensupply nutrisi ke dalam tubuhnya gitu yang dimana Norman Foster menganalogikan ini ke dalam sendari skin yang bisa secara performatif memasukkan udara cahaya gitu ya sehingga memberikan nutrisi yang sehat ke dalam bangunan jadi ada dua hal yang bisa dipelajari dari Norman Foster dimana dia mengamati Venus Flower Basket Spos ini untuk The Gertin Tower kemudian setelah teman-teman memahami atau mulai mengamati objek-objek yang ada di dalam kemudian setelah itu teman-teman menemukan metode atau pendekatan yang cocok yang mau dipakai kita perlu untuk mengurai geometrinya ini akan dibahas lebih dalam nanti di mata kuliah PDK namun disini mungkin sebagai pengenalan teman-teman bisa karena ini ada hubungannya dengan sebelumnya paling tidak ada tiga kegiatan atau tiga kata kerja yang teman-teman bisa lakukan untuk mengolah geometri tadi jadi kita sudah memahami alam kemudian kita tahu mau diapakan dengan metode apa entah itu mesis metafor geometritik dan lain kemudian kita akan berurusan dengan geometri kira-kira ada tiga and displace substrat disini teman-teman bisa lihat geometri basic begitu itu bisa direkayasa dengan menambah bisa diekspan bisa diextrude bisa dibuat cabang atau bisa digabungkan dengan geometri lain atau bisa dibentuk geometri lain di dalamnya jadi diisi ditambahkan yang kedua displace jadi displace ini merubah begitu atau memotong sebagian dari geometri Anda bisa dibent disondongkan gitu lalu dipisahkan diputar atau diinterlock kemudian yang ketiga substrat kita rusak geometri itu teman-teman bisa memahat bagian dalam geometrinya bisa membuat pecahan di tengah geometrinya bisa meruncingkan geometrinya atau sampai kita bisa menekan geometri itu finch gitu ya jadi bentuk lain selanjutnya mungkin secara umum bisa saya simpulkan secara sederhana ini rumus yang bisa teman-teman pakai dalam design di GE1 jadi pertama pahami alam dengan segala keajaibannya gitu observe kemudian catat mungkin dokumentasikan gitu setelah itu teman-teman cari metode apa yang dipakai tadi ada beberapa yang bisa dipakai kemudian mulai olah geometri mulai ubah masanya gitu ya dan yang paling penting adalah dari keseluruhan proses ini teman-teman bisa menjelaskannya gitu ya bisa menjelaskannya jadi ada beberapa yang misalnya dari bentuk bunga tulip tiba-tiba jadi laba-laba atau dari bentuk gunung jadi bentuk apa apa itu bisa saja gitu ya sebetulnya saja kalau misalnya kita lihat kita runut teori-teorinya tadi tapi yang penting adalah apakah teman-teman punya argumentasi atas itu teman-teman punya basis argumentatif yang bisa menjelaskan bahwa transformasi desain bekerja di situ dengan segala aspek yang tidak hanya estetika gitu ya tadi misalnya konstruksinya strukturnya atau sampai ke formatif bangunan gitu ya oke kemudian ini beberapa referensi terakhir mungkin saya mengutip seniman yang itu a good painter painted not what fair to him to be painted what he thought it ought to be jadi kita seniman atau pelukis itu tidak menggambar apa yang ada di depannya tapi menggambar apa yang kita pikirkan seharusnya terjadi gitu ya disitu dulu Pak Dali mungkin mudah-mudahan bisa mengerikan diskusi terima kasih teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati